Yang ini mengenalkan cerita tentang mengangkatan Panji sebagai sumber lakon yang dikemas dalam cerita anak dan mencerminikan karakter budi pekerti yang luhur, cerdas, riam, memiliki sifat tegang rasa, walas asih, gotong royong, sopan santun, dan toleransi. Tentunya besar harapan kita semua gelak untuk para generasi muda ini tadi bisa memiliki sifat yang tadi sudah saya sebutkan seperti itu. Menjadi anak yang baik dan menjadi generasi penerus yang berkualitas unggul. Dan berikutnya adalah penampilan dari Kapanewon Godean. Mana ini suaranya dari pendukung Kapanewon Godean? Wow, ini satu Kapanewon bu, ngerik merikin gak? Langsung, ya rame banget. Nah itu nanti bisa ditiru dari penampil-penampil berikutnya. Bisa mengajak teman saudara mungkin atau dari tetangga-tetangga diajak nonton nih di lapangan Pemda Kabupaten Sleman untuk menyaksikan festival dengan cerita tahun 2024. Baik, sambil menunggu persiapan dari teman-teman dari Kapanewon Godean. Ini saya spil sedikit jodohnya. Jodohnya ada Turas. Ada yang tahu nih Turas itu apa? Keturunan, ya sudah ada yang menjawab keturunan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah, yang belum mengerti tadi jodohnya adalah Turas. Jadi keturunan. Jadi bisa disinkronkan nanti dengan pertunjukan yang ditampilkan seperti itu. Bagaimana? Sudah siap teman-teman? Belum, ya. Duduk dulu, ditenangkan dulu. Ya, persiapan dulu. Kan saya bacakan sinopsis untuk dari Kapanewon Godean. Turas Balung Lang Ketih yang berarti garis keturunan, tulang, dan darah. Dimana terdapat mafsu dan serakah pada manusia yang menyebabkan cindela ras harus berjuang menemui ayahnya. Dibesarkan oleh hutan dan alam dengan sarana tarung ayam yang membuat cindela ras dapat bertemu kembali dengan keluarga dan ayah kandungnya. Berikut penampilan dari Kapanewon Godean. Kapanewon Godean. Berikut penampilan dari 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 Kapanewon Godean. selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih